Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah Malam Laylatul Qadar merupakan malam yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam Malam ini merupakan malam yang istimewa dan penuh dengan kemuliaan Lantas, bagaimana sejarah malam Laylatul Qadar Ibnul Qoyim Al-Jawziyah dalam kitabnya yang berjudul Shifahul Al-Ilfi Masailil Kodo Wal Qadar Wal Hikmah Wat Taklil Menjelaskan, jika menurut asal katanya, Al-Qadar merupakan bentuk masdar dari kata Qadaro Kata Qadaro Assyaiyah artinya seseorang menentukan sesuatu Sementara kata Yuko Diruhu Qadron artinya seseorang akan menentukan sesuatu dengan ukuran tertentu Jadi, Laylatul Qadar artinya malam penetapan dan penentuan Sufyan meriwayatkan dari Ibnu Abi Najib dan dari Mujahid bahwa Laylatul Qadar adalah malam penentuan Sufyan juga meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Syaukah Dari Syais Ibnu Jubair, ia berkata, diserukan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada malam Laylatul Qadar Kemudian tulislah nama-nama mereka juga nama-nama ayah mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ketinggalan, ditambah atau dikurangi Sementara itu, Ibnu Aliyah berkata, telah menceritakan kepada kami Robiyah Ibnu Kulsum Ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Hasan dan kebenaran saat itu aku mendengarkannya Menurutmu, apakah Laylatul Qadar turun di setiap bulan Ramadan? Hasan menjawab, ya benar Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain dia, sungguh Laylatul Qadar itu turun di setiap bulan Ramadan Pada malam itu juga Allah menentukan setiap ajal, perbuatan, dan rezeki seorang hamba Yusuf Ibnu Mahrah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata Pada malam Laylatul Qadar, ditulislah dari umul kitab segala urusan yang akan terjadi selama satu tahun penuh Mulai dari urusan mati, hidup, rezeki, hujan, hingga urusan orang-orang yang akan menunaikan haji Disebutkan di dalam tulisan itu, si fulan ini akan naik haji dan si fulan itu juga akan naik haji Sahabat beriman, sejarah turunnya malam Laylatul Qadar juga diceritakan oleh Muhammad Quraysh Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran sebagaimana dinukil oleh Muhammad Hafidh dalam buku Bunga Rampai Bincang Syariah Dikatakan, sejarah malam Laylatul Qadar bermula saat Nabi Muhammad berholwat di dalam Gua Hira Ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri dan mencapai pada suatu kondisi di mana kesuciannya tertanam di dalam dirinya Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan memberikan bimbingan dan membawa ajaran Sehingga pada saat itulah terjadi perubahan total perjalanan kehidupan Nabi Muhammad dan seluruh umat manusia Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya yaitu Surah Al-Alak ayat 1-5 dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah pada usia 40 tahun Dalam kitab tafsir Ibnu Qasir juga terdapat sebuah riwayat yang menerangkan sejarah Laylatul Qadar Pada suatu hari, Rasulullah menceritakan empat orang dari Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun Yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap matapun, yaitu Ayub, Zakaria, Hiskil bin Ajus dan Yusko bin Nun Para sahabat kagum akan hal itu Kemudian datanglah Jibril kepada Nabi dan berkata Wahai Muhammad, umatmu kagum dengan ibadah selama 80 tahun, yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap matapun Kemudian Allah menurunkan yang lebih baik dari ibadahnya orang Bani Israel tersebut Kemudian Jibril membacakan kepada Nabi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Ini lebih utama daripada yang dikagumimu dan umatmu Kemudian Rasulullah dan para sahabat merasa senang dengan hal itu Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Rodiyallahu Anhu bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mencari Laylatul Qodor pada 10 malam terakhir Ramadan Rasulullah bersabda, carilah malam Laylatul Qodor di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain, Rasulullah turut menggambarkan suasana pagi usai datangnya malam Laylatul Qodor Beliau bersabda, pagi hari malam Laylatul Qodor, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi Hadis Riwayat Muslim Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua Amin, Yarobbal, Alamin Terima kasih telah menonton!